Smart FM, Smart, Smart Career Halo, apa kabar? Baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat juga teman-teman Thank you Kesibukannya apa aja ini, Kak Indah? Apakah sudah mulai untuk di awal tahun ini Memberikan impactful dan juga motivasi-motivasi bagi Wajib, wajib banget Karena semangat baru di tahun ini masih tahun baru bulan Januari kan ya Baru menjelang Februari Jadi sebenarnya plan yang sudah disiapkan akhir tahun Ini kayaknya excited banget harus sedulah dieksekusi Dan awal tahun ini kayaknya waktu yang tepat untuk kita membangun networking Nice, betul Karena networking is very important Nah ini dia, seberapa penting networking bagi kehidupan karir kita? Nice Teman-teman, percaya nggak? Kita tuh nggak akan bisa yang namanya sukses sendiri Karena butuh orang lain yang bilang kita sukses Bener nggak? Betul Jadi harus ada respon dari audience gitu kan ya Nah ketika bicara kita berkarir, kita bisnis itu nggak bisa seorang diri Nah so then that's why butuhnya networking bagaimana kita bisa mendevelop seperti itu Apa yang memang menjadi core-nya kita untuk kita kenalkan ke audience-audience yang ada di area yang kita Nah audience itu teman-teman kalau bisa kind of share itu ada dua nih namanya inner circle dan juga ada outside circle Nah dari kedua arena gitu ya dari kedua arena itu harus clear enough tuh teman-teman Kalau inner circle berarti adalah audience yang memang orang-orang itu sudah kenal kita sudah tahu Misalkan kerabat, pertemanan, teman kantor gitu kan ya Sekitar kita lah ya Betul Nah yang kedua adalah outside circle Orang lain mungkin yang di industri sama, sama industrinya sama dengan kita tapi mereka tuh nggak kenal kita Tapi berpotensi untuk kolaborasi sama kita Nah itu sih dua area itu Terus bagaimana kita menangkap area-area itu Kita sendiri nggak sadar kalau ternyata oh ini bisa lo dijadikan koneksi kita gitu Nah basically yang harus teman-teman clear enough dulu ketika kita mau mendevelop networking kita Harus define dulu apa yang menjadi fokus atau hebatnya kita Nah kalau Kak Indah sebagai personal branding coach teman-teman Kita harus tahu dulu apa sih yang mau kita achieve gitu kan ya Outcomenya dalam karir kita tuh apa gitu kan ya Itu harus digali dan harus tahu dulu Jadi ketika kita sudah yakin gitu ya Apa yang mau kita jalani, apa yang mau kita capai Dan apa yang mau kita berikan manfaatnya gitu ya Buat lingkup pekerjaan ataupun karirnya kita Barulah kita tahu mau didik kemana nih arenanya Kita harus tentukan audiens kita siapa sih Networking yang harus kita Ini apa Warming up tuh ceritanya Bangun traffic temperaturnya gitu kan ya Karena kita harus tahu setiap orang apalagi yang belum kenal sama kita gitu ya Itu ada yang namanya teori konsep efek model ceritanya Apa itu Nah bagaimana traffic temperatur dari leveling seperti itu ya Karena orang lain itu belum tentu agree sama kita di circle atau pertemuan pertama Bener nggak Ya kan Kalau punya kebutuhan yang sama, industri yang sama barulah masuk ke step yang kedua Jadi pertama itu mungkin mereka masih di area ranahnya cold gitu ya Bener Kayaknya nggak ada pentingnya punya kenalan indah gitu ya Mungkin karena tidak ada kepentingan, tidak ada effort di area sana masih cold statusnya Tapi ketika kita existing terus gitu ya Masuk ke fase kedua adalah warm Warm itu sudah tahu Oh iya nih sama nih Mbak Indah Kayaknya saya butuh nih nanti in the few months atau gimana gitu kan ya Nah kita aktifasi lagi baru masuk ke step yang ketiga Di traffic temperaturnya adalah yang hot Wow udah meningkat nih ya Meningkat berarti orang lain itu butuh ke kita Nah kalau sudah bagaimana kita memposisikan personal brandingnya kita di titik hot Berarti networking itu nggak bisa dicari mereka yang butuh ke kita Bener nggak Ya bener bener Nah kalau misalnya pemula ini kan biasanya di temperatur yang cold gitu kan Masih malu-malu masih takut Aduh nanti gimana ya kalau disangkanya caper atau disangkanya camuk gitu Ini tipsnya bagaimana untuk kita yang para pemula tapi pengen membangun networking gitu Itu penting banget soalnya kita harus tahu gitu ya Mission pointnya kita seperti apa gitu ya Teman-teman kadang gitu ya networking itu butuh investasi waktu gitu kan ya Investasi waktu itu kadang kita nggak pernah tahu gitu ya Ketemu sama orang yang baru gitu ya Potensi temenan sama mereka itu benefitnya seperti apa gitu kan ya Ada yang mungkin so-so ada yang levelnya wah ini bagus nih untuk bersinergi dalam waktu dekat Ada juga yang misalkan wah ini pas banget misalkan gitu Nah jadi kita harus mapping harus tahu analisa kekuatan dari audiensnya kita Berarti kita harus tahu timing yang tepat untuk mendekati Betul Karena kan kalau bicara basicnya banget yang namanya networking It's a collaboration right bener kan ya Tapi kalau bicara collaboration tidak punya topik yang sama untuk didiskusi bareng atau untuk kepentingan yang sama gitu ya Tidak akan sulit sih terbangun Nah jadi pastikan dulu tadi teman-teman tahu potensi diri teman-teman personal brandingnya seperti apa Setelah itu kan kelihatan tuh industrinya teman-teman tuh dimana sih Apakah misalkan industrinya finance apakah industrinya ranahnya media atau industrinya entertainment Ataukah industrinya ISDM atau mining kayak gitu-gitu ya Migas gitu ya Kita nggak pernah tahu nah dari area itu Itu yang jadi prioritasnya kita untuk kita kembangkan Oke mungkin bisa ikut seminar-seminar juga ya untuk membangun networking Kalau how to nya pasti How to nya tuh banyak banget bisa ikut seminar Terus juga langsung approach one on one gitu kan ya bisa juga Atau juga dengan kolaborasi langsung gitu kan ya Kita ciptakan panggung sendiri kita invite gitu kan ya Nah itu juga bisa gitu Intinya bagaimana sih kita menjalin kerjasama dengan seseorang Tapi yang paling penting dari membangun networking Kak Indah adalah mempertahankan Nah kayaknya kan orang kalau udah butuhnya udah ngilang gitu aja Ya macam dia Cara mempertahankannya gimana sih Teman-teman harus Servisnya Iya servisnya Teman-teman harus tahu dulu Ini Kak Indah flashback aja ya Cerita ketika Kak Indah masih anak kantoran ceritanya Oke Oh benar-benar kita ngalamin ya jadi anak kantoran itu Oh iya kan Nah jadi dulu itu Kak Indah tuh men-challenge diri Jadi setiap minggu itu wajib punya kenalan minimal 2 orang baru Setiap minggu? Eh bahkan dulu itu setiap hari you know Oke Waktu Kak Indah profesinya masih di sales marketing gitu kan ya Dua kontak gitu ya Dua kontak per hari itu harus ada Jadi yang harus dipaksakan adalah kita yang mulai approach duluan Recalling Kita building rapport dulu gitu ya Bangun dulu bondingnya Menanyakan bisa lewat kalau zaman dulu kan biasanya cuma lewat telepon gitu kan ya Ataupun lewat chat gitu ya Nah ataupun lewat email gitu Nah disana harus ada purpose missionnya kita apa dulu gitu kan ya Nah jadi jangan juga pas lagi butuhnya doang Abis itu ditinggal gitu ya Nah itu di maintenance tuh Dengan misalkan di aturin tuh Misalkan seminggu sekali janjian lunch meeting Misalkan gitu kan ya Ataukah kalau saat ini bisa Apa sih kalau koko-koko ngopi juga di sore hari itu penting juga Atau ya targetin aja sih seminggu itu bisa meeting meet up Untuk membahas apapun potensial-potensial yang bisa ada Nah berarti kan kita harus punya dulu tuh pembahasannya Apa yang mau didiskusikan Even in the future butuh effort ke area sana gitu kan ya Planningnya belum jalan banget Ya nggak apa-apa yang penting kita sudah bangun tuh panggungnya kita Hmm ya jangan sampai pas udah ada butuhnya ngilang Nanti ada butuhnya lagi tiba-tiba Halo apa kabar ya Langsung kan banget ya Kak Indah ya Nah apa nih tips yang paling mujaram nih ya Kak Indah Yang menurut aku poin banget ketika kita sudah mulai membangun networking Boleh atau tidak bolehnya yang kita lakukan gitu Agar kan kadang kita juga takut ya Apakah yang kita lakukan ini nyakitin atau enggak Apakah ini akan prostek atau tidak gitu Nah balik lagi ya teman-teman Kalau bicara networking berarti kan kebutuhannya tuh ada di kita gitu kan ya Menjalin relasi gitu kan ya Nah ketika bicara don and do nya Yang harus dilakukan do dulu kali ya Do itu kan berarti kan kita harus membangun kebersamaan dulu gitu kan ya Harus punya equal yang kebutuhan yang sama sama orang tersebut gitu kan ya Terus juga berbagi apa ya Berbagi vibrasi yang sama-sama positif gitu Nah ini yang harus diciptakan Saling menghargai gitu kan ya Terus punya tadi konsep ataupun konten yang in the future bisa di develop bareng Jadi kalaupun kliennya teman-teman ataupun kenalannya teman-teman Mereka enggak punya konsep tidak ada yang tidak bisa mau apa yang didiskusiin Kita aja yang siapin gitu terkait apapun kok bisa gitu kan ya Terus juga di don't nya adalah ya pastinya nih teman-teman Karena membangun energi ataupun vibrasi dengan orang lain kan belum tentu di titik yang sama gitu kan Nah jadi ketika itu kita harus bangun dulu kesadaran Harus melihat dulu potensi ataupun keinginan dari si networkingnya kita Kita harus sadarin betul oh harus bisa ini ya ngebaca 360 Ya 360 point of view dari sosok ataupun figur orang gitu kan Karena kita harus sadarin oh berarti dia ini pekerjaannya misalkan PR Handle juga kalau sabtu minggu juga handle pekerjaan IO misalkan gitu kan Oh berarti sempit banget nih ya waktunya dia Nah teman-teman harus bisa baca itu gitu kan ya Area-area mana yang nyaman buat dia gitu Oke berarti bisa kebaca enggak sih kalau misalnya calon networking kita ini Suka atau setuju kalau kita pengen juga networking sama dia Iya bisa kebaca Bisa kebaca dong Nah bisa kebacanya pastinya dari respon gitu kan ya Nah networking akan agree ataupun akan butuh di posisinya kita Ketika ada sesuatu hal yang ingin di Sama-sama interest gitu ya Iya betul sekali Nah jadi itu yang harus diciptakan Kalau misalkan klien kita enggak membangun itu ya dari kita aja yang bangun Ciptakan apa aja itu boleh gitu kan ya Nah ini ke Indah Sorry aku potong Kalau misalnya kliennya enggak interest tapi kita butuh banget nih sama dia Oke Oke Sebenarnya udah masuk ke approaching ya Nah ini udah harus ngebangun yang namanya teknik selling point gitu ya Nah ada yang namanya braguluh sebenernya Braguluh itu bagaimana kita menginfluence orang lain gitu ya sesuai dengan keinginannya kita Nah itu butuh yang namanya kesiapan diri kita juga bagaimana kita bisa membangun tadi area yang hot itu tadi sendiri Nah jadi teman-teman dari skill communication itu harus ada tekniknya juga Terus dari teman-teman present bagaimana membangun bonding gitu ya itu juga harus dipersiapkan juga gitu Terus yang kedua harus menghadirkan benefit yang memang equal sama-sama win-win gitu Nah ketika teman-teman approach tapi kayaknya cuma mau ngambil kepentingan untuk diri sendiri Nah pasti mereka kan ignore gitu ya kan Tapi kalau kita hadirkan sama-sama win-win gitu kan ya sama-sama setara Pasti kolaborasi akan tercipta dengan baik sih Wow oke deh mungkin terakhir kayak Indah sebelum kita posting Ada tips atau pesan untuk semua listeners yang saat ini melihat dan juga mendengarkan podcast ini Bagaimana sih membangun networking ke depan untuk masa depan karyernya Yes Teman-teman membangun networking ini adalah seni sebenarnya Bagaimana kita mudah meng-engage orang lain untuk agree sama kita Ataupun memudahkan orang lain untuk butuh sama kita Berarti yang harus dipersiapkan adalah personal brandingnya teman-teman gitu kan ya Because personal branding itu kalau dari Kak Indah sendiri is the balance inside and outside Jadi bagaimana kita menghadirkan kepercayaan buat audience ataupun industri nya kita Nah bicara networking trust itu penting sekali Jadi orang itu akan suka sama seseorang yang punya karakter ataupun personality yang sama dengan kita Disitu chemistry nya lebih kuat disana Nah jadi bagaimana kita membangun personal brandingnya kita Agar punya satu jalan yang sama dengan Audi Oke menarik kalau kita nanti bahas personal branding juga ya di episode berikutnya So terima kasih untuk anda yang sudah menyaksikan podcast Smart Career bersama dengan Kak Indah Warsatio Kita jumpa lagi dalam podcast berikutnya Bye bye Smart FM Smart Career Make your future better Bye bye Terima kasih.